Selamat pagi Indonesia! Selamat pagi DrusTV! Ketemu lagi kita di Pagi-Pagi Pasti! Oke dan Li sama Angela sama Uya hari ini. Seperti biasa akan menemani pemerintah sampai jam 10 pas nanti. Dan kita punya juga hadiah buat pemisah di rumah. Betul! Itu akan kita transfer langsung. Siapkan handphone dan twitter. Caranya gampang. Cuma menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya adalah ada berapa jumlah iklan kita setelah segmen ini. Habis ini kan ada iklan. Itu berapa jumlah iklannya. Dijawab dan dimension ke twitter kita di? P3H TransTV dengan hashtag Pagi Happy TransTV 0609! Oke! Dan sekarang kita akan langsung muncul dengan video-video atau kumpulan video. Yang pertama yang mungkin akan membuat kita sedikit banyak pengetahuan juga. Dari sini ya. Oke kita akan lihat video pertama ini adalah kumpulan. Kumpulan video tentang kisah para TKI yang lagi berjuang di negara orang. TKI itu tenaga kerja Indonesia. Ya, yang berjuang di negara orang. Yuk kita lihat videonya. Check it out! Check it out! Semangat pagi! Ketemu lagi nih sama pemirsa pagi-pagi Pasti Happy. Kali ini video viral akan berbagi kisah para TKI di luar negeri. Mulai dari hal yang sedih mengharukan. Hingga membanggakan. Seperti apa aja sih kisah mereka? Di hari libur kerja, TKI asal Jawa Tengah ini bersama teman-temannya mengisi waktu luangnya ke taman hiburan di Korea Selatan. Gagal memujuk teman-temannya untuk ikut mencoba wahana, pria yang bernama Bajindul ini tetap nekat mencobanya sendiri. Kom cerah! Mечно2 Ken, ken, ken. Ken, ken jadi kan lengput. Aduh! Kalung kecepat, Gek! 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 Aku wat dikit! Ampun! Aduh ya ampun! Ampun! Ampun Gek! Ampun! Ampun! Ampun Gek! Moa! Moa! Zelfiana, TKW asal Indonesia ini terbilang sangat beruntung. Di usianya yang ke-20 tahun, Zelfiana dinikahi oleh majikannya sendiri. Seorang milioner berusia 70 tahun yang memberikannya mahar berupa gelang emas seisi toko. Seberat 2 kilogram. Wah, wah, wah. Kalau dirupiahin nilainya berapa ya? Hmm, mungkin sekitar 1 miliar 360 jutaan. Wow, keren banget! Seksu! Kalau yang satu ini, kisahnya cukup sedih nih pemirsa. Pelacaan seksual kerap menimpa para TKW Indonesia di luar negeri. Berikut ini rekaman video yang dilakukan oleh TKW itu sendiri sebelum sang majikan memasuki kamar tidurnya. Sang majikan memaksa. Dan ternyata, hal ini sudah terjadi berulang kali saat majikan wanitanya sedang tidak ada di rumah. Semoga TKW ini segera keluar dari rumah itu ya. Nah, kalau yang ini beda lagi. Di Singapura, para TKI diberikan wadah untuk bertarya. Serta memperkenalkan budaya negara masing-masing. Ajang pemilihan Ratu Kecantikan ini melibatkan banyak TKI dari berbagai negara. Ajang ini digelar setiap tahun. Tahu gak sih, TKI Indonesia juga beberapa kali menjuarai ajang ini lho. Artis-artis dari Indonesia sering mengisi acara ini. Salah satunya cita-citata. Terima kasih. Terima kasih. Iya, orang yang kerja di Indonesia banyak yang hal yang menyenangkan. Bisa bertemu banyak orang Indonesia. Tapi ada yang sedikit. Pernah dideportasi gak? Hampir, hampir. Kenapa cita-citanya gimana? Masalah imigrasi. Kenapa kamu? Sama manajemen lama dikasih statusnya bukan artis tapi marketing talent. Jadi pekerja sebuah kantor. Karena Lee tuh emigran gelap dia dari Korea. Dia naik sampah. Aduh. Perahu kecil. Ini ketawa gara-gara dulu acaranya Papa Uya juga. Oh iya, 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 iya. Aduh. Ya emang saya yang undang kamu dan saya yang ngelaporin. Oh, terima kasih ya Mbak Bia. Iya, iya. Oke, kalau begitu sekarang kita akan langsung saja masuk ke pergosipan terangat. Betul. Terupdate abad ini. Pergosipan Hengok Cadul. Apalagi kalau tidak berhubungan dengan Lambe Turah. Betul. Lambe Turah hanya ada di Pagi Pagi. Pasti Happy. Inilah dia. Lambe Pagi. Mami. Oke, kita akan terhubung dengan Lambe Turah. Selamat pagi Mami. Halo Mami. Mam. Halo, selamat pagi. Pagi. Mam. Halo Lee, Angel. Halo Mami. Ya apa kabar? Baik. Masa kemarin aku ketemu sama Irfan Hakim, Mam. Terus dibilang gini katanya. Ada Lambe Turah. Ada Lambe Turah. Ada Lambe Turah. Benar. Setelah sejak ada Lambe Pagi di sini. Saya mau pergi mana-mana. Lagi saya jalan gitu. Langsung pergi ya. Kayak Lili Saputra itu pergi. Kamu di Sapa gak? Kamu di Sapa gak tapi? Ya di Sapa. Halo Lee terus pergi. Oh. Oke. Mam. Mami. Iya. Gimana Mam. Hari ini ada beberapa berita. Bocorannya dulu tentang apa aja Mam. Berita apa aja. Bocorannya ada yang posting pengantin. Yang mau jadi pengantin itu dia dapet kejutan surprise. Pidang shower ya dari temen-temennya. Oke. Terus ada yang kemarin yang masih bahas soal Adi Ustazah itu. Ada update lagi dari isunya gitu kan. Oh yang kemarin. Dilihat di cis nama. Isukan katanya perebut lagi orang itu kemana isunya. Betul. Iya gitu. Nanti kita akan lihat ya Mam ya. Iya. Terus ada lagi yang dari Bali ada yang berita duka juga kebakaran gitu kan. Artis Mam. Iya. Rumah artis kebakaran. Waduh. Iya. Oke yaudah. Terus apa lagi Mam jadi tadi ada berita tentang menjelang perkawinan. Bradel Shower. Ada. Iya. Sebenarnya ada juga Enpong Jadul ketemu juga beberapa orang. Tapi nanti coba kalau kita masih bisa bahas penuh kita bahas semua disini. Kalau enggak ya nanti silahkan cek di Aiki Lab itu lah. Oke siap. Oke. Kita akan masuk untuk foto atau video yang pertama kita lihat. Check it out. Laudia Cynthia Bella lagi ngapain Mam? Bradel Shower. Bradel Shower dari teman-kejutan Bradel Shower dari teman-temannya akan menjadi pengantin gitu. Jadi ceritanya so odd gitu. Udah laku itu kan. Udah gak mau jadi-perjadian gitu. Oh jadi ini kira-kira acaranya tuh di Malaysia apa di Indonesia nih yang lagi ini Mam sekarang nih? Kan udah yang ini di Indonesia. Ini teman-temannya juga ada Saskia Suntar juga. Itu kan Bradel Shower aja ya. Tapi nanti kalau hari hanya itu kan nanti di Malaysia itu katanya pertengahan kita udah dapat tanggalnya tapi belum bisa kita bocorkan gitu kan. Karena kita masih biasa seperti biasa mencari info yang lebih valid lagi gitu. Ya. Itu ada si Ren Sungkar juga tuh Mam ya? Ya kan teman-teman mereka teman-teman deket ya. Oh teman-teman. Ya gitu kan ada siapa. Teman-temannya semua tuh. Oke. Kita lihat ya nanti mudah-mudahan ada pas pernikahan Mami Lambe Tura bakal menyamar sebagai tukang cuci piring di perkahwinannya Mam ya. Cuci. Kalau cuci piring di dapur papi. Oke. Sebelum kita ke foto berikutnya Mam. Ya. Banyak yang nanya ini Mami atau Mami atau Minci Lambe Tura asli atau bukan sih? Nah gimana tuh Mam? Terangin Mam. Asli atau palsu Mam? Minci is Mam Minci is Mami is... Tuh dengerin. Atau bukan Mam Minci aja ya. Kita memang asli. Kalau kita palsu gitu kan gak mungkin kita bisa update abis-abis udah di P3H. Bener gak? Bener gak? Bener. Ini asli Lambe Tura asli. Katanya ada juga yang ngomong ke mana ke ini. Jangan-jangan sewa orang. Ini buktinya. Jadi ini buktinya Nek. Tuh buktinya tuh. Geser Mam. Geser Mam. Tuh. Lambe Tura asli. Asli. Jadi kita pegang akunnya kan. Kita pegang disini kan. Bener kan? Betul Mam. Ya bener-bener. Oke. Mami kita masuk ke foto berikutnya. Silahkan foto berikutnya. Boleh. Check it out. Check it out. Nah ini gimana ceritanya Mam? Kemarin kan Mami sempat mengeluarkan berita katanya ada postingan dari istrinya Bug di Perkasa. Betul. Bener ya? Iya. Bilang katanya dia curhat di IG katanya diceraikan. Akan diceraikan. Akan diceraikan. Akan diceraikan. Gara-gara. Gara-gara. Gara-gara ada pelakor. Gara-gara ada pelakor. Pelakornya itu adalah Ria Ricis. Katanya begitu kemarin. Nah itu betul apa? Cuman gimana Mam? Katanya IGnya dibajak apa gimana sebetulnya Mam? Itu katanya IGnya dihack. Kita ada ada foto ya. Tadi kita kasih dua foto sebenernya. Ada dia juga ada bikin story di Instagram anaknya gitu kan. Yang katanya pantas kemarin gak bisa masuk-masuk juga karena dihack ternyata gitu kan. Iya. Tapi kita ada kabar juga katanya emang beneran. Kita gak tau yang mana yang bener. Ya mungkin Bapernya abis ini bisa klarifikasi apa segala macem kan. Ini beneran apa dihack apa enggak klarifikasi. Tapi emang akunnya sekarang yang kemarin itu sekarang postingannya udah abis gitu kan. Dan udah dihapusin semua postingan yang katanya kemarin dihack itu. Iya. Dan semoga aja memang beneran dihack. Jadi bukan karena drama. Oh gitu ya. Jadi. Ya boleh. Angela itu kan temen lo tuh. Silakan. Lo kan deket banget sama Ria Ricis sama Bakti Berkasat gimana Angela? Ya jadi menurut Mam itu mereka tuh sebenernya settingan gak sih kan. Mereka kan settingannya katanya mau dicerahkan. Jangan-jangan ini settingan juga nih. Masa cerai settingan gimana? Kali Mam. Jangan-jangan ini. Jangan-jangan yang ini juga settingan. Settingan ngomongnya. Ah apa iya nih kemarin kehack. Ya settingan yang mana emang kita jadi bingung kan. Masa hacknya sehari langsung bisa balik itu susah ya. Gimana tuh Mam? Menurut saya sih susah itu. Analisa badan of intelligence of lambetura of the Indonesia gimana Mam? Apa jangan-jangan. Jangan-jangan. Kalau kita sih ya sama-sama tau aja lah gitu kan. Kita posting terus ada dihack kata ini gitu kan. Soalnya kan. Entah memang beneran bikin drama kita juga gak tau gitu kan. Entah memang beneran kita juga gak tau kan itu balik lagi ke mereka. Tapi kita semua tau dunia entertainment itu seperti apa. Sama-sama tau aja lah. Tapi kok masa iya kalau bikin drama atau bikin settingan perhubungan dengan perceraian tuh kan. Bukannya Rizkan ya Mam? Soalnya itu kan. Itu sebenernya kan kalau kita sih gini aja deh balik aja. Ucapan adalah doa bener gak? Oh iya. Iya iya iya. Tapi itu kan mereka punya. Semoga aja memang ini beneran dihack gitu kan. Iya iya iya. Tapi ini kalau memang beneran dihack kenapa bisa yang seperti itu gitu kan. Yang menuju ke poin si A, si B, si C gitu kan. Iya iya. Itu aja. Kenapa? Mereka kan punya acara baru bareng kan. Maksudnya mereka baru jadi hostnya salah satu acara. Oke. Iya dan juga kalau gak salah bakti itu kan. Nasibok. Nasibok. Baru. Jadi mungkin mau. Naikin acaranya gitu. Saya denger-dengernya seperti itu. Kemungkinan. Kita doakan perempuan itu karena IG-nya bener-bener dibajak aja ya. Betul. Oke. Ya karena bener-bener dibajak. Karena inget ya buat kita sih ucapan ala doa. Tapi Mami, Mami pernah telepon konfirmasi sendiri sama Ria Ricisnya gak sih mom? Belum. Belum. Ya boleh. Boleh. Telepon lu kan lu punya nomor telepon ya jelas. Oke ya udah. Kalau begitu. Sekarang kita akan munculkan. Foto. Foto berikutnya. Ceki Dot. Video apa foto nih kita lihat. Ceki Dot. Dot Ceki. Nah ini yang kebakaran rumah siapa mom? Jadi itu pertama info awal. Katanya rame nya. Ini rumahnya Nana Mirgat sama Andrewed dibali kebakaran-kebakaran gitu kan. Uh parah banget kebakarannya sampai kayak gitu. Ternyata itu rumah sebelahnya mereka gitu. Oh rumah sebelahnya gitu. Oh rumah sebelahnya. Tapi mereka kena dapangnya juga karena atapnya yang dari ini ya. Kayak dari jerami apa alang-alang gitu kan katanya ya. Jadi ruang makannya kena gitu. Oh jadi bukan rumahnya mereka ya. Jadi rumah sebelahnya ya. Bukan. Rumah sebelahnya. Rumah sebelahnya. Jadi sebelahnya. Ini ada tulisannya. Cuma pengaruhnya juga. Kentengnya juga ikut kebakar ya. Kentengnya kena. Katanya sebagian ruang makan kalau gak salah ya. Itu yang kena ya. Coba kita dengar videonya. Kita dengar. Kita dengar. Masuk kamar anak-anak. And it was already very hot katanya. But they were sleeping. Iya. Iya. Oke. Ini ada fotonya juga. Udah tapi alhamdulillah ya alhamdulillah. Semuanya selamat. Semuanya selamat. Anak-anaknya selamat. Dan kita bersyukur ya. Bersyukur. Betul. Dan Mamela Betura. Iya. Mamela Betura katanya ada yang disimpen nih. Katanya ada artis yang berselingkuh. Waduh. Selingkuh lagi. Saya aja belum tahu nih. Aduh penasaran Mamela. Kira-kira siapa tuh. A, 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 O, Engel. Mas ya. Tapi kita gak bisa bocek. Dan kita kan gak bisa membuat sesuatu apa? Abita. Ini siap Mam, ini siap. Terus dua huruf aja Mam. Dua huruf. Gak apa-apa. Satu huruf. Nanti kita cocok. Tapi gini deh buat Angie Lamali. Buat Angel Lamali. Pertanyaan udah kita bikin. Nanti hapein ini kejar ya. Pertanyaan kejar kan. Kenapa harus citarin? Oke saya jadi agennya lambe-turan deh boleh-boleh. Ya udah Mami. Thank you Mam ya. Thank you so much Mam. Oke, besoknya. Sampai jumpa besok Mam. Bye-bye. Oke, dan... Kayaknya kita dapat tugas berat ya. Kamu mau tahu siapa Ardis yang selinggu? Selinggu siapa? Kamu kaget kalau dengar. Siapa? Jadi bisikin. Dulu-dulu. Siapa? Kaget kan? Kaget kan? Siapa Papi? Dulu. Oke, kalau kita belum bisa penasaran ya. Kita punya peranyaan quiz Twitter. Ya. Punya peranyaan quiz Twitter. Ya. Pertanyaannya ada berapa jumlah iklan kita setelah ini. Itu dan di-mention ke Twitter kita kaget kan? Di fp3a TransTV. Dengan hashtagnya. Pagi Happy TransTV 0609. Selamat pagi-pagi pasti Happy